Ngomong-ngomong tentang voiceover, public speaking, kayaknya kita punya challenge deh buat Bu Maya untuk baca ala-ala presenter atau voiceover talent gitu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi tretan kembali lagi di segmen Ngulik, Ngobrol di Studio Klik bersama saya Imdet Paiha. Nah kali ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani dengan narasumber yang spesial saya datangkan di bulan September ini berkenaan dengan kita akan membahas banyak hal terkait dengan public speaking, voiceover talent dan juga literasi. Boleh disapa dulu nih Bu, kenalan siapa namanya, dari mana? Oke makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Maya Rohmah, saat ini saya sudah 7 tahun ya di Madura pendatang begitu karena mengikuti suami disini. Saya adalah full time mother, ibu rumah tangga tapi saya mempunyai banyak hobi karena tidak ada pekerjaan tetap jadi suami memberikan saya kelonggaran untuk melakukan berbagai hal yang saya sukai. Di samping peran saya sebagai istri dan ibu ya yang kerjanya itu tentu 24 jam ya Mbak Imdet. Nah tapi di sela-sela itu saya menikmati waktu saya juga sebagai pengajar, pengajar anak usia dini sambil berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian juga saya sebagai voiceover talent, voiceover talent itu adalah pengisi suara naskah di beberapa website. Begitu kemudian apalagi ya saya juga seller, marketer online, saya punya beberapa toko online. Lalu banyak editor juga, penulis ya penulis, penulis buku, penulis artikel dan editor. Atau komunitas juga ya ibu ya? Iya komunitas Bacayu, jadi kegiatannya itu tentu terkait dengan bacaan, mereview buku, memperbincangkan buku dan ngobrolin seputar literasi. Wah keren sekali kan ini biografi singkat dari ibu Maya Rahmah ya ibu ya. Sehat ya ibu ya Alhamdulillah? Alhamdulillah sedikit flu tapi masih bisa beraktifitas. Harus tetap semangat ya ibu. Harus tetap semangat. Karena pagi-pagi kayak gini memang harus full energi ya ibu ya. Oke ibu langsung saja nih terkait dengan komunitas ibu baca tentunya ibu selain full mother tadi, full time mother, ibu menjadi ketua komunitas Bacayu. Nah itu sasarannya siapa ibu? Kalau dilihat dari Instagramnya itu kayaknya anak kecil ya ibu ya? Anak usia dini? Enggak, itu lebih ke remaja sih. Remaja dewasa begitu. Jadi kalau dari segi usia itu dari usia SMA sampai ke ya sudah lulus kuliah gitu sampai ada member komunitas Bacayu itu usianya sudah lebih dari 60 tahun. Nah saat ini tuh ada dua orang Bunda Neneng sama Bunda Lilik Yani itu udah di atas 60 tahun. Member senior gitu ya boleh kita sebut member senior. Nah ibu juga pernah bergelut nih di bidang public speaking tentunya. Nah itu gimana sih ibu awal mulanya? Kan ibu sebagai pendatang nih tentu menjalin relasinya itu enggak mudah ya ibu ya di Madura khususnya. Nah keterlibatan saya di dunia public speaking sebenarnya kan luas ya public speaking itu. Dulu sih sejak SMP, SMA itu saya suka disuruh tampil untuk pidato, ikut lomba-lomba pidato. Tapi ya lomba pidato itu kan formal, kita tuh satu arah. Nah saya dulu belajarnya dari situ. Tapi pada saat saya berbicara di kesempatan informal, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sekolah gitu. Itu saya kurang bisa. Kurang bisa, jadi memang mulai dari yang formal-formal ya. Kalau formal kan satu arah, enggak ada pertanyaan apapun. Tapi ketika saya sedang berbicara dengan teman saya, berbicara dengan orang baru, dengan tetangga rumah, itu saya enggak bisa. Saya termasuk pendiem, termasuk insecure waktu itu. Introvert gitu lah ya ibu ya bahasa. Introvert gitu. Nah tapi kemudian saya dari buku belajar bahwa saya tuh enggak bisa seperti itu terus gitu. Makanya butuh juga kemampuan untuk public speaking, berbicara di depan umum. Karena public speaking itu bukan sekadar pidato saja. Kadar ngomong saja gitu ya ibu ya. Ada banyak jenisnya mbak Ibnad. Ketika kita bertemu orang baru, misalnya saya sebagai pendatang. Gimana nih membuka pembicaraan. Kadang kan suka ada di kepala kita tuh, aduh takut enggak respon. Takut, apa, perkataan saya itu gak dipahami, salah, blibet dan sebagainya. Apalagi kalau di depan banyak orang atau disorot seperti ini. Gimana, kayaknya tuh masyarakat nanti akan menghakimi saya gitu. Menjudge kita gitu ya ibu ya. Hal-hal itulah yang dipelajari di public speaking. Berarti ada hubungannya nih literasi dengan ilmu atau skill public speaking ya ibu ya. Ada dong. Jadi dari literasi dulu, gak semua orang bisa public speaking. Tapi semua orang bisa belajar untuk public speaking. Semua bisa belajar. Dari literasi. Iya, mau yang introvert atau extrovert. Mau yang masih sekolah atau belum sekolah, atau sudah lulus sekolah. Mau dia itu ibu rumah tangga, atau itu semuanya butuh kemampuan public speaking. Penting sekali ya ibu ya. Untuk itu biasanya orang-orang baru memulai public speaking tuh banyak kendalanya ibu. Nah, ketika ibu Maya pertama kali belajar public speaking, tentu punya kendala-kendala yang menjadi pelajaran berharga sekarang. Biasanya misalnya takut dihakimi oleh orang yang mendengarkan kita, audiens gitu ya. Takut direspon. Misal pas kita ketemu di satu tempat nih, aduh mau nyapa dia duluan takut diacuhkan gitu. Nah, itu sebenarnya adalah kadang pikiran kita sendiri. Padahal udah aja ngomong kenalan, senyum, yang pertama senyum. Terus yaudah sapa, kita keluarkan dengan ekspresi yang smiling voice gitu ya. Berbicara sambil tersenyum, terus tanyakan namanya, kemudian asalnya dari mana gitu ya. Jangan dulu bertanya hal-hal yang spesifik misal, apa ya, misal sudah menikah? Sudah nikah belum gitu, itu kan pertanyaannya. Sudah punya anak, yang hal-hal yang umum aja gitu. Membuka gitu ya, berarti kendalanya cuma itu ya rata-rata sama ibu. Kebanyakan juga anak-anak muda zaman sekarang, takut untuk public speaking karena takut dihakimi. Kedua, takut belibet. Nah, ini pentingnya voiceover juga gak sih menjurus ke public speaking dan voiceover. Itu kan kita harus banyak berlatih kan. Nah, itu gimana sih cara ibu untuk melatih diri ketika itu untuk belajar public speaking? Apa ada komunitas atau ibu belajar otodidak dulu? Dulu sih otodidak ya, dari pidato itu sering jadi utusan pidato, kemudian kenapa sih saya kalau di pergaulan sehari-hari gak bisa banyak ngomong, takut-takut untuk mengeluarkan pendapat. Nah, kebetulan hobi saya adalah membaca ya dari dulu meskipun belum kenal komunitasnya. Nah, itu saya belajar banyak belajar dari buku. Dan beberapa peristiwa masa kecil saya yang traumatik juga itu salah satunya adalah dari buku saya mengatasinya itu. Saya baca berbagai buku agama, buku pengembangan diri, buku psikologi, buku public speaking, bagaimana cara berkomunikasi. Saya banyak belajar dari situ, yang kemudian pada akhirnya baru setelah menikah sebenarnya ketemu dengan komunitas-komunitas ini ya, public speaking, literasi, itu terbuka lebar gitu. Dan ya akhirnya makin melapangkan jalan saya gitu. Salah satu komunitasnya adalah komunitas KVDAI ya, singkatan dari komunitas voice over double announcer Indonesia. Iya, begitu. KVDAI ini ada banyak ya, bu, Jawa Timur, Jawa Barat. Iya, ada regionalnya. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, kemudian Papua, dan bahkan luar negeri. Jadi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu ada regionalnya juga. Regional lima kalau nggak salah. Berarti memang ilmu ini zaman sekarang itu sangat mudah untuk didapatkan aksesnya. Mudah. Tergantung bagaimana kita ya, bu, ya. Zaman dulu katanya, karena saya hidup di zaman sekarang nih, mas. Terus saya ke sana milenial ya, generasi. Generasi zaman sekarang. Itu aksesnya mudah, tapi pergerakan kita itu lambat untuk ke situ, bu. Karena ya itu tadi banyak hal yang menghambat. Betul. Kita yang sebenarnya kita yang menghambat diri ya untuk berkembang. Jadi kesempatan-kesempatan itu kita batasi. Nah, untuk itu tadi ibu bilang sempat nyenggung tentang public speaking itu banyak komunitas untuk mengawali ilmu public speaking. Salah satunya KVDII juga, untuk literasi juga. Berarti penyembuhan-penyembuhan atau ilmu-ilmu yang bisa didapetin dari komunitas itu banyak ya, bu, ya. Ada lagi nggak komunitas public speaking? Khusus public speaking? Saya kurang tahu ya, tapi untuk belajar banyak sih di internet. Kalau kita cari kayak meririana.com, terus apalagi. Ada yang gratisan, ada yang nggak. Termasuk saya juga tergabung di komunitas Odoj. Namanya komunitas sahabat surga cinta Quran atau SSCQ. Nah, di situ saya suatu saat founder dari SSCQ itu meminta, karena kegiatan kami di SSCQ itu tidak hanya Odoj ya, tidak hanya tilawah perjus per hari, tapi juga ada kegiatan literasi. Ya, banyak sekali kegiatan literasi. Ada literasi menulis, literasi membaca, dan literasi bicara. Nah, siapa nih yang mau misi? Ya udah, akhirnya bismillah, saya beranikan karena setelah beberapa saat itu tidak ada di antara ratusan member itu yang bersedia. Yaitu bismillah, saya ingin membagikan ilmu saya yang sedikit, gitu ya. Nah, dari situlah, saya awalnya seminar-seminar gratis gitu, mbak. Seminar gratis, ada seminar berbayar, gitu ya. Mamping ilmunya aja dulu ya, bu, ya. Nah, ketika saya mengajar di kelas literasi membaca di komunitas SSCQ itu, disitulah saya belajar sambil mengajar. Sambil mengajar. Saya sekaligus mengajar, sekaligus belajar. Akhirnya mulai berkembang dari pertanyaan peserta, oh ada kendala ini, ada pertanyaan ini. Saya sekalian belajar tuh. Iya, iya, betul, bu. Saya baca dulu, saya ini dulu, baru saya jawab, begitu. Jadi kita punya, apa ya, ilmunya gitu dulu. Kita sharing, kita dapat ilmu juga dari mereka, dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi itu pelajarannya buat teman-teman semua, tretan di rumah nih. Untuk belajar public speaking itu, jangan membatasi diri kita ya, bu, ya. Iya. Untuk berkembang. Nah, untuk voiceover juga, public speaking tentu dalam ilmunya ada materi voiceover. Nah, karena pengaruh suara terhadap minat dengar audiens itu cukup tinggi, bu, ya. Nah, itu ibu belajar dari otodidak atau menemukan potensi diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu, gitu, sejak SMA. Dengan melakukan kan kita belajar, dengan mengajar kita juga sambil belajar, gitu. Gimana sih, misalnya kita bisa berlatih di rumah sendiri ya, tretan. Kita bicara di depan HP, kan ada HP, gitu, atau yang punya kamera, ya di depan kamera. Direkam pada saat kita bicara, kemudian dilihat hasilnya. Apa nih, ternyata kekurangan kita di rekaman itu apa? Apakah blibet, atau ada filler words. Filler words itu adalah kata-kata yang kosong, ya, tanpa makna. Kayak, hmm, terus apa itu namanya, kayak gitu-gitu. Oh, ternyata saya banyak filler words-nya. Nah, dari situlah kita cari solusinya, begitu. Apakah misalnya kita pelankan kecepatan bicara kita, gitu. Karena kalau cepat-cepat itu kayak jalan aja. Kalau cepat-cepat itu pasti bakal kesandung, ya. Dan bicara juga gitu, kalau terlalu cepat, gitu ya, terlalu patas, pasti banyak belibetnya. Kesandung-kesandungnya, gitu. Jadi pelankan ada bicara kita, panjangkan ujung kata. Misal, selamat siang, Pak Mirsa. Gitu ya, tapi selamat siang, Pak Mirsa. Jadi kita sambil mikir, gitu ya. Betul. Selamat siang, Pak Mirsa. Sambil mikir, pelan-pelan aja, gitu. Tapi jangan juga terlalu pelan, nanti pada tidur, ya. Tentu. Kebawah suasana yang lambat itu, ya, Bu. Berarti ada teknik voiceover yang ibu terapkan nggak sampai sekarang? Vokal. Dari vokal, tidak hanya penyanyi atau apa ya, yang berkaitan dengan vokal. Musisi, seperti itu. Musisi. Tapi seorang public speaker juga itu harus menguasai teknik vokal yang baik. Misalnya intonasinya. Ya, intonasi itu naik, turunnya nada, tinggi, rendahnya nada. Nggak, kita tuh kayak orang orasi, tinggi, terus ya, keras, terus. Tapi ada kalanya kita itu melambat, gitu, di satu titik. Ada penekanan kata, gitu. Itu yang namanya intonasi. Yang kedua ada artikulasi. Artikulasi itu kejelasan. Kejelasan kita dalam mengucapkan kata per kata, gitu. Jangan kayak menggumam, gitu ya. Gak jelas. Ini orang omong ada. Contoh-contohnya apa ya, yang kayak mulutnya itu kurang dibuka, gitu. Jadi mulut itu dibuka aja. Nah, biasanya sebelum kita tampil tuh kita harus latihan juga senam wajah. Dari skit. A, I, U, E, O. Jadi kita tuh gampang atau lion face, apa, wajah, wajah kayak singa itu, wawm, gitu. Jadi lentur. Pas kita mau wawancara, pas kita mau bicara sama orang di depan umum, gitu ya. Mengisi jadi host, gitu. Jadi lentur pas kita tampil itu. Karena di belakang panggung kita sudah latihan. Pelatihan ini, suara A, I, U, E, O, terus lion face, dan macem-macem lah ya. Macem-macem juga. Biasanya di pelatihan-pelatihan juga sering dibuat icebreaking ya, Bu. Sebagai icebreaking. Seperti 1 ribu, 1 biru. Itu buat melibat, Mbak Indan. Buat melibat. Misalnya kan itu sih yang bikin teman-teman nggak pede, insecure, gitu. Nah, untuk mengatasi ketidakpercayaan diri, Bu, terkait public speaking tuh. Biasanya kan dimulai dari kepercayaan diri. Iya, ketika bicara di depan umum. Yang pertama tanamkan di benak kita bahwa audiens kita itu bukan orang yang akan menghakimi kita. Mereka juga sama kok dengan kita, gitu. Mereka ingin mendengarkan apa yang kita katakan. Sejauh sadarilah. Jangan terlalu fokus, gimana ya penampilanku nanti, gitu. Gimana ya, nanti akan salah apa nggak ya. Tapi ingatlah, tujuan kita mau berbicara di depan audiens itu apa. Misalnya, oh saya ingin menyampaikan produk yang bermanfaat nih ke konsumen saya. Nah, itu kan tujuan yang bagus. Itu aja diingat. Terus, tujuan saya ingin menyampaikan, Ini nih ada buku yang bermanfaat nih yang udah saya baca, gitu. Nah, itu juga harus pasti akan membuat kita itu lebih tenang, gitu. Jangan sibuk dengan penampilan kita gimana ya. Kedudung kita main congak ya. Terus, hal-hal lainnya. Terkait diri sendiri, gitu ya. Kadang-kadang kita sibuk sama pikiran sendiri. Tapi ya balik lagi ke tujuan kita. Kita ingin menyebar sebanyak mungkin manfaat. Kita ingin menebarkan manfaat sama orang. Seperti itu. Dua aja sih ya, kayak tergantuk pikiran kita dan jangan fokus pada diri sendiri. Selebihnya berlatih sih. Fokus pada penyampaian. Apa sih yang mau kita sampaikan sama teman-teman semua, gitu ya bu ya. Selebihnya berlatih. Ya, sejauh itu positif. Tidak melanggar hukum syara, udah aja. Gas gitu ya bu ya. Gas aja, gitu. Kalau kita mau menyampaikan konten-konten yang gak bermanfaat, yang malah membawa modorot, itu ya kita harus. Kita harus skip sendiri, gitu. Ngomong-ngomong tentang voiceover, public speaking. Kayaknya kita punya challenge deh buat bu Maya untuk baca. Apa tuh? Baca ala-ala presenter atau voiceover talent gitu ya bu ya. Nah ternyata disini saya sudah ada tiga gulungan kertas yang berisi opening berita, naskah berita, dan juga naskah radio. Nah nanti ibu Maya disini akan di challenge sama kita untuk baca salah satu dari tiga script yang ada disini. Nah ibu Maya boleh milih nih. Yang mana aja? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, penah. Saya buka ya? Iya dibuka dulu. Oh panjang, naskah radio. Oh naskah radio. Ini dua halaman ini? Satu. Oh iya. Dibaca seitunya aja bu. Oh gitu. Coba ditunjukin ke kamera dulu. Ini ada beberapa radio ya? Ada beberapa teks? Dibilih juga gitu? Dipilih gak apa-apa. Pendingnya atau ya. Karena ibu Maya ini aktif sekali di voiceover talent, lalu juga public speaker. Nah kita challenge nih sekarang, mumpung main ke studio Klik Madura. Bismillah, saya coba. Dari ini radio apa nih? Ini terpisah ya? Terpisah. Ini radio terserah itu. Improve. Improve dari. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Klik Madura. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Seneng rasanya Maya Rohma bisa kembali di hadir di sini. Di acara yang ditunggu-tunggu selama seminggu. Malam-malam gak usah galau dong. Seperti biasa selama 2 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Maya bakalan menemani Sobat Klik Madura yang sekarang lagi galau. Ataupun yang lagi seneng karena habis jalan sama temennya. Cie-cie. Nah Sobat Klik Madura juga bisa sekalian request nih. Di nomor 08522-1359911. Ataupun telepon on air 022-589-1975. Maya tungguin ya. Wah, keren sekali sih ibu ini nagi. Kalau lebih panjang lagi kayaknya gak apa-apa ya. Nasrah yang lain mungkin. Nasrah yang lain. Boleh, boleh, boleh. Dicoba ini kita berasa larut ya. Kayak lagi dengerin radio Bandung gitu. Bisa aja. Enggaknya kedengeran ya. Iya. Kedengeran Sunda. Tapi enggak. Sobat masih bagus sekali ini. Gitu. Insya Allah. Nah ini ada skrip berita nih. Karena teman-teman disini kayaknya kurang deh kalau cuma satu dengerin suara ibu Maya. Jadi kita kasih challenge lagi bikin, eh, baca berita. Oke. Satu. Wow. Ini bisa banyak yang bisa berpeluang belibet nih kalau. Dibaca sebelumnya ya ibu ya. Jadi berarti presenter tuh harus baca dulu ya ibu ya? Iya, pelajari dulu naskahnya, dicermati. Kadang-kadang kan bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu beda Pak Indah. Kadang ada yang harus kita ubah gitu. Baik itu bahasa yang baku atau bahasa yang gaul gitu. Itu kadang beda bahasa lisan dengan tulisan. Jadi harus diimprov sendiri. Iya, improv, diubah-ubah gitu ya kalau ada waktu sebelum-sebelum take vokal. Inilah pentingnya literasi, komunikasi, dan public speaking. Beritanya dari mana itu ibu? Ini dari klik Madura ya. Ini openingnya. Yang opening itu? Enggak, langsung itu ya ya. Iya. Pemirsa Tretan ya. Iya, Tretan. Tretan. Musim panen tembakau telah tiba. Sejumlah pabrikan mulai melakukan pembelian tembakau. Dengan demikian, Disparindag Pamekasan mengerahkan tim pengawas untuk memastikan industri tersebut berjalan sesuai mekanisme. Kepala Disparindag Pamekasan Basri Yulianto mengatakan, Pamekasan merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang memiliki peraturan daerah perda tentang tembakau, yakni perda nomor 2 tahun 2022 tentang pengusahaan tembakau. Demi memastikan industri tembakau berjalan sesuai aturan, Disparindag melakukan pengawasan secara ketat, yakni menurunkan tim pengawas yang terdiri dari berbagai unsur, yakni terdiri dari organisasi pengangkat daerah. Ini belibet, perangkat dengan pengangkat. Ini ada beribet ya. Karena banyak sekali ya Bu ya. Terus ada angka-angka juga ini berpeluang untuk beribet ya. Karena harus latihnya dulu sebelum tag ya Bu ya. Belibet yang paling ikonik dari pejabat kita adalah yang menyengsengsasarakan. Menyengsengsasarakan. Tahu gak apa itu? Iya, iya, iya. Menyengsengsasarakan. Itu mungkin ya tadi gak sampai selesai? Selesai. Atau harus sampai selesai? Enggak, enggak juga Bu. Karena ini teman-teman sebenarnya cuman diintonasi bedanya, terus di pembawaan, kalau di berita itu biasanya ekspresi kita kalau lagi duduk itu ya memang tegap, terus ekspresi itu kita juga serius. Kalau di news yang seperti ini ya, kalau ada hard news, ada soft news. Kalau soft news kayak berita-berita kuliner, traveling, itu juga suara kita disesuaikan, lebih santai. Taukah Anda? Dayu-dayu gitu ya Bu ya. Kalau berita serius, ya serius juga. Iya, serius juga. Mimiknya juga serius. Terus jeda antar kalimat juga itu beda gitu. Mana titik, mana koma, mana kalimat akhir begitu. Betul Bu. Kalau kita dengar voiceover-voiceover di televisi ataupun di Youtube, sepertinya tidak ada kesalahan. Jadi voiceover juga manusia. Itu kayaknya sempurna banget. Lebih dari kata sempurna. Padahal sebagai voiceover talent juga pasti ada kendala-kendala yang dihadapi di situ. Salah satunya tadi itu. Belibet karena kita agak latihan skrip ya Bu ya. Terus nafas, apalagi kalau lagi flu gitu ya. Nafas, meskipun tidak flu itu nafas juga harus diatur. Biar nggak ngos-ngosan. Pas baca itu, kita harus sempat-sempatnya pas kalimat-kalimat yang di koma itu, kita harus ambil kesempatan untuk nafas. Berarti kendala sebagai freelance voiceover talent itu gitu ya Bu ya? Sebagai full mother juga harus nyempet-nyempetin. Berarti Ibu punya studio, mini studio di rumah untuk Vio? Sejauh ini belum ada, cuma saya pilih waktunya itu di golden moment itu yang nggak banyak noise, yaitu malam hari. Meskipun kalau malam hari itu apalagi kalau misal kita tidur dulu, suara kita itu kan serak ya Mbak Indah? Nah itu bagaimana caranya agar suara serak itu kita atasi dulu. Atau misal kita tidak tidur, kalau misalkan anak-anak tidur, kita tek vokal dulu. Atau minum air putih, minum air hangat ya, jangan air dingin, air hangat. Terus olah vokal, baru deh kita bisa tek vokal gitu. Ada nggak sih Bu tipsnya untuk punya suara? Meskipun bukan basic skill kita di Vio Talent. Punya suara yang gimana nih? Suara yang cocok ke segala jalur. Kayak Vio Talent itu kan dia bisa menyesuaikan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi dia punya banyak portfolio dari suara serius, dipton sampai dengan... Iya tentu latihan sih, kata kuncinya latihan, perbanyak jam terbang. Terus kalau ada video-video nih di Youtube kan bisa kita mute ya. Nah kita coba isi sesuai dengan pesan di video itu apa sih? Pesan layanan masyarakat tentu berbeda dengan pesan yang segmennya anak muda, segmennya orang tua, ada yang harusnya suaranya deep, kayak iklan-iklan proko gitu. Gimana segmennya? Ada yang, oh ini cowboy gitu suaranya deep gitu. Terus apalagi ceria, kalau target marketnya adalah anak muda, itu juga suaranya harus disesuaikan, pembawaannya ceria gitu. Gitu, ya sering mengamati dan kita praktekkan. Atau ada misalnya kemasan apa gitu, kita coba suarakan di rumah. Misal ini, apa ini? Cleo. Cleo, lupa ya tagline-nya itu apa? Cleo atau aqua, ada saat tiap hari gitu. Iya, ini tampal ya. Ada bungkus apa kita suarakan. Bisa sih Bu, nanti bisa buat motivasi juga buat anak-anak, karena ada nih temen, dia punya suara yang bagus, yang baik, cuman dia belum percaya dengan potensi dirinya sendiri, sehingga dia ngendap gitu, ibarat air itu masih ngendap, jadi banjir gitu. Sayang sekali ya. Belum diimprove sama dia gitu. Sayang sekali, apalagi kemampuan public speaking itu, saat kita sekolah nih, SMP, SMA, tretan yang masih sekolah, itu butuh, karena suatu saat kita disuruh maju ke depan kelas, mempresentasikan hasil belajar kelompok kita, terus juga apalagi ya, berkenalan, mungkin pindah ke sekolah yang baru, gitu banyak deh kegunaannya. Kemudian ketika tretan bekerja, itu juga tidak lepas dari kemampuan public speaking. Kadang-kadang tempat kerja itu bukan hanya soal gaji, kadang lingkungan pekerjaan itu bagaimana cara kita membawa diri, gitu kalau kita hanya diem aja, ya bos kita atau rekan kita nggak ngerti apa sih yang... Apa maunya kita. Apa maunya kita, itulah pentingnya berkomunikasi. Jadi tidak harus public speaking itu, oh ini akan saya gunakan untuk dikesempatan formal, untuk rapat, gitu ya, untuk apa, gitu. Tapi pada saat berkaitan dengan rekan kerja, berinteraksi, itu butuh kemampuan berbicara yang baik, gitu. Pesan ibu buat anak muda yang kayak tadi ceritanya, yang masih takut sekali untuk belajar public speaking, itu gimana, Bu? Ya, jangan takut. Jangan takut bahwa public speaker itu bukan satu momok yang menakutkan, bukan hantu, gitu ya. Itu benar-benar kalau misalnya tretan menguasai public speaking, kemampuan berbicara dengan baik, itu nanti hidup tuh akan lebih mudah ya, insya Allah, gitu ya. Akan lebih mudah ketika kita hidup dimanapun, ketika kita mampu menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dengan baik ke orang sekitar, itu akan membuat hidup tretan lebih mudah, apalagi di dunia kerja, sekalipun itu di masyarakat, ibu rumah tangga, ketika kita menjadi penjual, ya penjual yang ingin produk kita laku, itu butuh sekali kemampuan untuk public speaking. Jadi tua muda butuh deh. Yang tua juga tidak terlambat ya untuk belajar public speaking. Wah keren, Ibu. Itu saja. Untuk juga nih tantangan voiceover atau public speaker dengan adanya teknologi AI atau pengubah suara yang biasanya itu ada di Cina ya, pertama kali. Nah yang pertama kali di Indonesia digunakan itu TV One, presenternya pakai teknologi AI. Menurut Ibu, apa sih tantangannya ke depannya nih? Berarti saat persaingan kita bukan hanya ini ya. Dengan antar manusia saja. Cuma AI itu mungkin ini, apa? AI. AI. AI itu ya. AI itu harus, apa ya? Apakah di situ ada rasa? Kalau kita antar manusia kan ada rasa yang bisa kita masukkan. Ada tesnya ya, Bu. Ada tesnya, ada rasa. Nah itulah yang mungkin di situ peluang kita gitu. Bahwa manusia juga butuh kehadiran manusia lainnya secara nyata gitu ya. Terlepas dari AI atau adanya. Tapi di balik itu juga kita jangan menutup diri dengan kemajuan teknologi. Cuma jangan terlalu semua-semua teknologi gitu. Kayak misal mahasiswa mengerjakan tugas akhir pakai chat GPT gitu ya. Biar lebih cepat maksudnya. Tapi harus dianalisa lagi loh. Kemana ininya sesuai dengan kondisi kita atau tidak. Seperti itu. Kalau chat GPT semua misal yang mengerjain tugas. Ya nanti dosen kayaknya seragam nih. Itu tugasnya. Butuh dari sisi kita juga. Tes dari sisi kita. Sisi manusiawi. Tes dari sisi manusiawi. Karena sesuatu yang dari Allah kan beda. Iya. Dengan buatan yang ciptaan Allah juga gitu. Ciptaan manusia. Ciptaan manusia kan. Itu lebih unggul deh kita. Tapi tergantung dari bagaimana kita mengoptimalkan potensi kita. Keren sekali Bumaya. Terima kasih. Sudah berkenan hadir di Studio Klik Madura. Tidak terasa ya. Masya Allah. Tidak terasa sudah sekitar 30 menit kayaknya ya. Kita disini. Oke ternyata tidak terasa ya. Kita sudah bincang-bincang sampai ini sama Bumaya di Studio Klik Madura. Terima kasih Bumaya atas kehadirannya. Semoga berkenan untuk kembali lagi di Studio Klik Madura. Dengan membawa topik-topik yang lebih menarik lagi lainnya ya. Nah teman-teman yang muda bahkan yang tua tetap berdaya. Karena intinya public speaking itu bukan tentang berbicara saja. Tapi tentang menyampaikan informasi yang kita ingin sampaikan kepada halayak umum. Oke kita kasih challenge Bumaya untuk closing. Ngulik ngobrol di Studio Klik. Iya. Terima kasih Tretan atas kesempatannya di program Ngulik. Ngobrol bersama Klik Madura disini. Masya Allah senang sekali. Saya Maia Rohmah diundang kesini. Mudah-mudahan tidak tapok ya Mbak Imda. Dan jangan lupa follow akun Instagram, Youtube, lalu TikTok, dan Twitter dari Klik Madura. Semuanya alamat akunnya adalah Klik Madura. Kemudian saya karena background saya dari komunitas Bacayu. Bagi Tretan semuanya yang mau bergabung. Ini khusus wanita kebetulannya. Khusus wanita dari segala umur. Silahkan kalau yang suka baca, suka literasi, suka ngobrolin buku, suka belanja buku, suka nimbun buku. Itu boleh gabung di komunitas Bacayu. Boleh hubungi saya di nomor 085203738720. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maia Rohmah dan saya Bidatwai. Terima kasih teman-teman sudah stay disini sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.